Jadi tadi itu penanda tanganan PKS atau perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Gunung Sermai Kementerian NHK dengan pemerintah Kabupaten Guningan untuk penguatan fungsi. Penguatan fungsi itu ya ibaratnya siapa saja yang ber-PKS di situ, baik itu kalau contoh tadi Pemkap Guningan berarti ikut membantu menguatkan fungsi pengelolaan Taman Nasional Gunung Sermai. Di situ ada beberapa ruang lingkupnya yang intinya adalah untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan wisata alam. Dan kalau kegiatan PKS ini tentunya adalah tidak ada tujuan profit. Jadi dalam kegiatan PKS itu non-profit, terus kalau ada kegiatan yang non-fisik berarti kan memang untuk membantu membuatkan masyarakat. Tetapi kalau yang kegiatan fisik, misalnya contohnya dari kegiatan PKS, misalnya Disporapar membantu membuatkan pusat informasi, nah nanti bangunan fisik tersebut diserahkan kepada Ramah Nasional Gunung Sermai, kemudian tetap bisa dimanfaatkan bersama, terutama dengan masyarakat pengelolaan objek wisata alam di situ. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ada berapa titik sih Pak yang dikelola sama masyarakat? Kalau sampai saat ini, di seluruh kawasan Ramah Nasional Gunung Sermai, baik itu Guningan maupun Macalengka, itu kalau desanya kan ada 54, ya kan? 22 desa di Macalengka, 32 di Guningan. Tetapi kalau objek wisatanya, terdata itu ada sampai 64 titik. Tentunya lebih banyak di Guningan. Itu termasuk objek wisata yang dikelola oleh perusahaan daerah aneka usaha kebuatan Guningan. Nah, selebihnya yang mengelola adalah kelompok masyarakat. Melalui izin usaha jasa wisata alam, perorangan mewakili kelompok, namun beberapa di antaranya sudah merubah kelompok tersebut menjadi lebih kuat, yaitu menjadi kooperasi. Dan kooperasi tersebut kira-kira mungkin sebulanan yang lalu sudah mengajukan izin jasa nanti untuk menggantikan yang perorangan mewakili kelompok tadi, menjadi lebih kuat kooperasi. Nah, di situ juga ketika kami ber-PKS dengan Pak Bupati, tentunya nanti dari dinas kooperasi tersebut akan membantu menguatkan masyarakat yang sudah membentuk kooperasi untuk mengelola menjadi pelaku wisata alam yang profesional. Nah, pada kesempatan yang tadi, itu kan persenjangan kerjasamanya itu untuk 5 tahun ke depan, itu yang tanda tangan kan memang Pak Bupati, tetapi di dalam kegiatan tersebut didetailkan dalam RPP atau Rentana Pelaksanaan Program. Selama 5 tahun itu mau ngapain saja, nah, di situ disebutkan SKPD mana saja yang akan terlibat, di antaranya tentunya Dinas Porapar, kemudian ada Dinas Komperasi, kemudian juga ada Dinas PUTR. Nah, itu di dalam RPP dijelaskan dan nanti pada setiap tahun akan dibuat RKT, Rencana Kerja Tahunan. Nah, tadi termasuk ditanda tanganin RKT tahun pertama sampai Desember ini mau ngapain saja. Kira-kira begitu. Dan termasuk sama tadi ya Pak, dengan masyarakat segala macam ya Pak. Pak, selama kepemimpinan Bapak, ada yang berkesan nggak sih Pak? Di Sermai ini nih, paling berkesan apa sih Pak? Di semua tempat berkesan. Tapi yang menjadi unik di Taman Nasional Gunung Sermai ini adalah bahwa Gunung Sermai itu sebagai hutan konservasi. Kalau dibandingkan dengan hutan konservasi yang lain, ini relatif lebih kecil. Contohnya dengan tetangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrangu. Di sana itu 22.000 hektare, di sini 14.800 hektare. Masing-masing juga mempunyai fungsi. Misalnya salah satunya pengatur tata air. Gede Pangrangu, Halimun Salak, mengatur air untuk selain di lokasi sekitarnya, termasuk juga di bawahnya. Sampai bahkan ke Jakarta, Bogor, dan Bekasi juga kan. Kalau yang di sini, di sini ya memang uniknya selain Kuningan Majalengka, yang di luar administratif juga air pun terpengaruh dari sini. Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kota Cirebonnya. Termasuk juga sebagian Interamayu dan Berbes. Nah ini menjadi menarik. Kalau Gede Pangrangu, nyambung dengan Halimun Salak. Kalau di sini satu-satunya. Tidak ada gunung yang lain, sumber yang lain. Jadi mau tidak mau, ini memang harus direstarikan. Tetapi yang menjadi uniknya adalah masyarakat sekitar kawasan di 54 desa tadi, sebelum ini menjadi Taman Nasional, mereka sudah mempunyai akses ke kawasan Gunung Cirebon. pada waktu itu melalui perhutanan, apa namanya, PHPM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Itu tidak salah pada waktu itu. Tetapi ketika ini menjadi Taman Nasional, konsep PHPM memang tidak dikenal di dalam Taman Nasional, makanya pengelolaan Taman Nasional harus mempunyai, apa namanya ya, kreativitas, mencarikan jalan yang tidak berhutang dengan perhutanan perundangan untuk tetap bisa memberikan akses kepada masyarakat. Kalau pada zaman waktu itu, melalui PHPM itu menanam tanaman selah, tetapi sekarang tidak bisa melakukan itu, tetapi melalui kegiatan pendekatannya pengelolaan wisata alam. Nah itu, makanya prioritas yang diberikan untuk pengelolaan wisata alam di masing-masing objek tersebut adalah masyarakat X-PHPM. PHPM kan dulunya memang berkelompok. Nah makanya, kemarin pun pengelolaan wisata alamnya juga melalui kelompok. Tetapi, yang menjadi tantangannya di dalam Permen Hood tidak ada perizinan atas nama kelompok. Mereka bekerja kelompok tetapi izinnya perorangan. Nah sekarang kita tahapannya adalah mencoba mengajak sudah berkoperasi, izinnya atas nama koperasi. Harapannya ketika berkoperasi, mereka akan belajar mengelola organisasi, mengelola keuangan, dan belajar menjadi pelaku wisata alam yang profesional. Nah nanti harapannya tidak lama lagi apakah secara mendiri kelompok koperasi mereka atau bermitra dengan yang lain, koperasi masyarakat tersebut akan juga mempunyai izin usaha sarana wisata alam. Bukan hanya izin jasa. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tahapannya ke depan seperti itu. Harapannya. Sosialisasi masyarakat juga ya Pak, banyak tantangan berarti. Betul. Dan alhamdulillah sebagai contohnya memang diawali oleh perusahaan daerah aneka usaha mengelola lima titik obyek wisata alam sudah mengajukan izin usaha sarana wisata alam dan insya Allah tidak lama lagi akan keluar SK definitif karena minggu kemarin suratnya sudah dari Pak Dirjen ke Bumuntri untuk memohon penerbitan SK definitif di lima lokasi. Terima kasih.